Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat air nekatus Gimanapun anda berada Kali ini tim kami kembali melaporkan kondisi terkini Yaitu desa curang poboan Dan desa terdampak Kali ini kita akan eksplor untuk wilayah terdampak Yaitu desa curang poboan Dan kamar kaceng sahabat semuanya Dan kali ini eksplor kita mulai dari dosen yang terdampak Kali ini kita akan melihat kondisi terkini Pada tanggal 23 Februari 2023 Dan kita akan eksplor mulai dari sini Dan kali ini kita akan mulai eksplor di dusun kacar kuning sahabat semuanya Kali ini kita akan eksplor di dusun kacar kuning Dan di depan kita ini adalah jembatan atau kondisi terkini Dan eskavator-eskavator mulai memperbaiki untuk wilayah yang terdampak di dusun kacar kuning hari ini Dan kita bisa lihat untuk visualnya yaitu Hamparan pasir-pasir dari erupsi material semeru masih sangat pekat ya Masih sangat putih untuk di depan kita sahabat semuanya ya Kacar kuning sahabat semuanya ya Dan dari tim BPDB Mewancar juga menggerakkan armadanya untuk Membetulkan atau menyingkirkan material-material dari erupsi semeru yaitu abu vulkanik ya Yang sangat panas dengan lumayan panas ya Dengan kisaran suhu 400 hingga 500 derajat celcius ya untuk pagi hari ini Dan terlihat juga ini eskavator dari tim BPDB Mewancar juga melakukan evakuasi Atau melakukan pengerukan ya Untuk membuat jalur Mewancar malang supaya bisa dilalui kembali Dan inilah jalan alternatif satu-satunya ya Untuk warga Lumajang dan juga Malang untuk dilalui Dan juga jalan satu-satunya untuk membelah ya Dari membelah dari lahar semeru untuk menuju ke Malang ya sahabat semuanya ya Dan kondisi jalannya juga masih sangat licin dan ketebalan abu masih sangat lumayan tinggi ya Ketebalan abu bisa sampai 10 cm ini di area jalan 10 cm apabila roda dua bisa slip ya sahabat semuanya ya Saya aja kemarin rodanya berputar ya sahabat semuanya Dan juga hamparan-hamparan pohon-pohon yang mengering Akibat dari panasnya eropsi semeru juga terlihat jelas untuk visual pagi hari ini Dan juga ada beberapa warga juga ingin menyaksikan secara langsung Gimana kondisi terkini untuk wilayah kacar kuning sahabat semuanya ya Dan inilah gunduk-gundukan dari material aronsi semeru yang terhempas sekitar 15-16 km dari pencah semeru hingga ke desa ini sahabat semuanya ya Dan rumah-rumah warga yang terdebat cuma sudah banyak yang hancur ya sahabat semuanya Di depan kita ini adalah dulunya ada 6-7 rumah warga yang sudah terendam di bawah pasir ya Dan hancur ya sahabat semuanya Dan juga kita lihat itu pemilik rumah juga lagi mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk visual pagi hari ini Dan juga pembetulan untuk jalur listrik juga dilakukan oleh tim terkait Agar bisa mensupply listrik untuk wilayah terdekat Dan kita bisa lihat jelasnya sahabat semuanya Material dari awan panas menghancurkan rumah-rumah warga di kacar kuning untuk visual pagi hari ini Ngeri sahabat semuanya ya Ini adalah ada musola juga Tidak luput juga dari amukan dari eropsi semeru pada waktu itu ya sahabat semuanya Dan terlihat juga di sebelah kanan ini rumah-rumah hancur bahkan seperti bukan rumah ya Seperti rumah-rumah yang ditinggalkan lama ya sahabat semuanya Tapi ini masih terendam material hingga 2-3 meter ya Jadi 3 meter informasinya kita dapat untuk informasinya ya Dan ini juga ada warga yang melihat untuk keluar rumahnya di samping Untung bisa melihat visual langsungnya Rumah-rumah yang hancur nih sahabat semuanya Akibat keganasan dari eropsi semeru untuk visual hari ini Yaitu 23 Februari 2023 Ya Allah hancur semuanya tanpa sisa ya Baik itu material atapnya Kaca, jendela, pintu, hancur semuanya Ada beberapa sih yang masih utuh tapi tidak bisa layak dihuni ya sahabat semuanya Bahkan genteng-genteng pun rontok akibat dari terjangan awan panas semeru Tidak tahu pada waktu itu gimana kondisi warganya Apa panik atau gimana ya sahabat semuanya ya Dan disana itu menuju puncak ya sana Yang sebelah kanan kita akan menuju ke jalur berakobohan sahabat semuanya ya Ini ada sebagian juga tumbuh-tumbuhannya masih hijau Tapi masih diselimuti oleh abu vulkanik Dan hembusan-hempusan dari jalan yang diterpam mobil mobil Sehingga abu mobil harus pakai masker Kalau ke wilayah sini wajib pakai masker ya sahabat semuanya Karena material dari abu vulkanik itu Apabila terkena roda 2 atau roda 4 Seperti di terhempus ya sahabat semuanya Ini juga ada masjid juga Semuanya berdebu hancur dan tanpa sisa sahabat semuanya ya Kita akan menuju puncak ya sahabat semuanya ya Kita akan lihat visualnya untuk rumah-rumah warga yang ada di Yusun Surakobohan ini Ini akibat dari eropsi yang tahun lalu sahabat semuanya ya Masih seperti ini Dan tidak dihuni sama sekali Tidak dimiris dah Dan hancur seperti ini sahabat semuanya Bahkan teras-teras pun hancur ya sahabat semuanya ya Atap ada yang hancur berkeping-keping seperti ini ya Allah Bahkan pohon-pohonan sudah mengering sahabat semuanya Karena mungkin karena panasnya dari abu vulkanik semero yang mencapai 400 hingga 500 derajat Telsius Sehingga apabila terkena tumbuhan atau barang-barang yang dilaluinya akan mengeringkan Hancur tanpa sisa sahabat semuanya ya Apalagi orang bisa melebuh ya Ini kita menuju ke 6 km dari Semeru sahabat semuanya Ini ada juga Warga dari Lereng Semeru yang penasaran Ingin melihat secara langsung Untuk wilayah kondisi terdampak yaitu di sungai Lanang Tepatnya 6 km hingga 5 km dari bawah Semeru sahabat semuanya Kita coba untuk mendekat sahabat semuanya Ya Allah pakaikan lautan pasir yang cukup mengerikannya disini sahabat semuanya Ini adalah kaki Semeru Ini jarak sekitar antara 6 sampai 5 km dari kuncak Semeru sahabat semuanya ya Dan material apupulkan ini juga masih terasa sangat panas untuk di wilayah sini Karena ini sangat dekat sekali dengan Aktivitas Semeru ya Apabila Semeru mengeluarkan lahar Dingin atau lahar panasnya juga menerpa disini Yang paling sangat ekstrim terdampak ya sahabat semuanya ya Dan bagaikan lautan pasir Lautan pasir panas dan batu-batuan yang terlempar dari Semeru juga masih sangat terlihat jelas di depan saya ini Apabila terjadi Eropsi material batu-batu ini terlempar sejauh 6 sampai 5 km ya dari puncak Semeru sahabat semuanya Jadi disini adalah zona paling berbahaya untuk wilayah Semeru sahabat semuanya Semeru sahabat semuanya Dan kita wajib menggunakan masker Jadi karena abu vulkanik apabila terkena roda 2 itu Baktit triup Sahabat semuanya Dan kita lihat untuk kondisi Curakoboan Sangat kering sahabat semuanya ya Biarpun masih dilewati untuk roda 2 atau roda 4 Nah ini adalah jalan satu-satunya atau jalan alternatif Sebelum jembatan berada perak selesai dibangun ya Apabila terjadi banjir ya ini yang paling utama paling berbahaya dilalui roda 2 atau roda 4 Hanya jalan satu akses satu-satunya membelah Antara Semeru membelah jalur antara Lumajang menuju Malang sahabat semuanya Sungguh meri dan juga Pas-pas sampai bila terjadi banjir juga warga harus Relak menginap untuk didusung seberang Menunggu banjirnya Reda dulu baru bisa untuk dilewati sahabat semuanya Gimana enggak berbahaya Jalur Curakoboan ini berada pas di aliran eropsi Semeru sahabat semuanya Bisa kita lihat untuk visualnya ini ya Kita berada di jalur eropsi Semeru itu Bisa kita lihat material yang jadi Semeru turun ke bawah dan melalui Curakoboan ini sahabat semuanya Apa enggak berbahaya Sangat berbahaya sekali apabila terjadi eropsi di sini Di sini adalah zona paling berbahaya untuk radius dari eropsi Semeru Yaitu sekitar 6 sampai 7 km dari puncak Semeru Dan ini adalah aliran Kalau dulu ini enggak pernah Ada aliran seperti ini dulu Waktu dimap dulu tahun 2023 atau 2022 Itu masih sangat subur dan Masih banyak sekali pohon-pohon besar di sini waktu itu ya Tapi sekarang sudah seperti ini sahabat semuanya Akibat ngamuknya Semeru Jadi sekarang di sini menjadi wilayah zona yang sangat berbahaya ya Bagi pemukiman warga maupun untuk pengguna jalan apabila melalui jalan alternatif ini Ini juga banyak warga yang mengambil dengan momennya Untuk penasaran apabila melihat kondisi terkini Dan juga rumput-rumputan sudah mulai mengering sahabat semuanya ya Akibat dari terjangan awan panas Semeru Dan di jalur ini adalah jalur pantauan Nah jadi pantauan apabila terjadir yang utam yang paling puncaknya di sini Pemantauannya ya Jadi banjir besar Semeru itu dipantau dari sini sahabat semuanya Apabila banjirnya sudah terteksi di sini dengan gitaran ambil tubuh yang cukup besar Maka tim dari BWDW yang berada di Curah Kabupan ini melaporkan untuk di bawah Supaya berhati-hati dan selalu waspada apabila terjadi banjirnya cukup lumayan besar ya Dan untuk di sana itu adalah puncak dari Malang ya Dari sana itu adalah jalur yang tembusan dari sini menuju ke sana itu Masih harus melewati sekitar 1 km ya Di 1 km dihamparan pasir dan batu untuk melewati aliran lahar yang mengerikan ini sahabat semuanya ya Jadi sangat berbahaya sekali apabila malam hari tentunya ya Soalnya kalau malam hari kan gak bisa diprediksi ya Apabila terjadi hujan tiba-tiba dan kerimis Maka disiapkan tim dari BWDW Lumajang untuk memantau live selama 24 jam di sini ya Jadi mereka dengan suka rela sahabat semuanya ya Di atas itu memantau untuk kondisi traffic jalur penyebrangan jalan tol Cikali Kalau orang-orang sini menyebutnya tol Cikali ya karena sangat ramai Soalnya ini jalur penghubung satu-satunya Antara Lumajang menuju Malang baik-baik sebaliknya Antara Malang maupun menuju ke Lumajang Harus melewati jalur naik strip seperti ini Dan kita bisa lihat megahnya Semeru dengan tertutup awan kabut tebal yang sangat putih Sehingga sangat mengerikan sekali apabila tidak dicentuman maupun ketaran dari Semeru Di sini sangat terasa banget sahabat semuanya Kita mau lihat ini tim dari tim BWDW Lumajang juga Mengarahkan kasukannya untuk memantau terus Agar para penyebrang bisa selamat dan kondusif untuk Berada di lokasi ya sahabat semuanya Oke demikian yang dapat saya informasikan untuk hari ini Yaitu membelah jalur Lumajang Malang Jangan melewati jalur tulah kopoan dan dusun yang terdampak yaitu Sudah yang kuning Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Jangan lupa share bila belum informasi ini memperbaiki Terima kasih